Intro Hola kawan doomfang, kali ini kita akan bahas tentang review dan sinopsis film Suspiria yang diperankan oleh Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Gott, Angela Winkler, Ingrid Chaven tahun rilis 2018 genre Adventure, Dance, Fantasy, Horror, Psicological, School, Thriller Sutradara Luca Guadagnino pemeran Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Gott, Angela Winkler, Ingrid Chaven Untuk para penikmat film jangan lupa subscribe akun doomfangcheckthisout Review film Suspiria, sekolah tari para penyihir Setiap orang lahir di dunia dengan dibekali bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya Bakat itu gak akan mencapai potensi terbaiknya apabila gak diarahkan dan dimaksimalkan dengan baik Untuk mengembangkan bakat di bidang non formal, ada tempat-tempat yang menyediakan pelatihan dengan bimbingan para ahli di bidang tertentu Untuk orang-orang yang merasa tertarik dan berbakat di bidang seni tari, biasanya akan mengasah bakatnya di sekolah tari Hal itulah yang menjadi tujuan Susana Banon untuk rela jauh-jauh pergi ke Berlin di film Suspiria Tapi sekolah tari yang dimasukinya dicurigai menjadi tempat praktek supranatural Sinopsis dan review filmnya bisa kamu nikmati di sini Sinopsis Patricia Hingley adalah seorang perempuan muda yang mencoba berkonsultasi dengan seorang psikoterapi, Dr. Joseph Klemperer Patricia datang dengan merasa ketakutan Dia curiga bahwa sekolah tari yang dia ikuti menyimpan rahasia besar yaitu tempat praktek sihir Sekolah tari itu menyembah Trimoters yang terdiri dari Mater Tenebram, Mater Lachrimarum dan Mater Suspiriorum Di tahun 1977, Susan Ban, Susie, Banon memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya di Ohio Dan pindah ke Berlin untuk ikut sekolah tari bernama Marcos Dance Academy Dia meninggalkan sang ibu yang merupakan orang yang konservatif dan dianggap sedang menebus dosanya di masa lalu Kedatangan Susie bersamaan dengan hilangnya salah satu murid di sekolah tari itu, Patricia Susie langsung mendapat teman yaitu Sarah Sims Dia juga mendapat perhatian khusus dari salah satu pengajar di Marcos Dance Academy, Madame Blaine Ketika sedang latihan, Olga Ivanova, teman dari Patricia menuduh para petinggi Marcos Dance Academy bertanggung jawab atas hilangnya Patricia Dia pun secara berani menuduh sekolah tersebut sebagai tempat praktek sihir Olga ditenangkan ke dalam sebuah ruangan latihan tari berbeda dibanding teman-temannya Madame Blaine mulai meminta Susie untuk menari Setiap tarian Susie membuat tubuh Olga rusak dengan tulang-tulangnya yang bergerak ke arah-arah yang gak seharusnya Para pengajar di Marcos Dance Academy pun menyingkirkan mayat Olga supaya gak diketahui oleh murid yang lain Marcos Dance Academy hendak melakukan pemilihan pemimpin sekolah tari Pilihannya ada dua yaitu Mater Helena Marcos yang sudah menjalankan sekolah tari sejak lama dan Madame Blaine Marcos sendiri berniat untuk mencari tubuh baru dari para murid yang belajar di sekolah tari Para pengajar yang taat pada Marcos berencana menggunakan tubuh Susie sebagai tempat Marcos bersemayam Ketika sedang makan malam, Miss Griffith tiba-tiba menyayat lehernya sendiri dan tewas Susie mulai mendapat peran penting dalam pertunjukan tari di bawah arahan Madame Blaine Klemperer meminta Sarah, salah satu murid, untuk bekerja sama membuktikan kecurigaan terhadap Marcos Dance Academy Sarah berhasil menemukan tempat para pengajar melakukan ritual Mengambil kail yang dicurigainya berhubungan dengan hilangnya Patricia dan memberikannya pada Klemperer Malam diselenggarakannya Volk, pertunjukan tari para murid Marcos Dance Academy tiba Sarah berhasil menemukan Patricia yang berada dalam kondisi mengerikan Tindakan Sarah itu diketahui oleh para pengajar yang langsung mencederai kakinya Sarah pun dibuat tampil dalam keadaan kerasukan Di hadapan para penonton, Sarah tiba-tiba pingsan dan diamankan oleh murid lain dan para pengajar Keanehan yang disaksikan pada pertunjukan Volk membuat Klemperer meyakini bahwa Marcos Dance Academy merupakan kedok para penyihir Para pengajar di Marcos Academy pun sudah bisa mencium gelagat Klemperer Sementara itu, ritual mater Marcos untuk mempunyai tubuh yang baru sudah dipersiapkan dan Susie yang akan menjadi tumbalnya Akankah Susie selamat? Berbeda dengan versi asli Suspiria merupakan remake dari film dengan judul serupa yang dirilis tahun 1977 Lukas Guadagnino selaku sutradara versi 2018 mengubah pengemasan film dari yang dulunya lebih condong ke arah slasher menjadi kental dengan drama dan unsur supranatural Hasilnya adalah tempo film gerapan Guadagnino jauh lebih lambat daripada versi aslinya Berbeda dengan versi asli bukan berarti Guadagnino gak mempertahankan luansa menyeramkan Cerita yang dibangun dengan lambat tetap bisa menyajikan adegan-adegan yang bisa bikin penonton gak nyaman Tulang-tulang di badan bergeser serta kulit yang hancur merupakan beberapa cara sutradara asal Italia itu mengemas kembali salah satu film horror paling ikonik tersebut Plot dalam Suspiria terasa rumit dengan alur yang sedikit non-linear walau di third act sudah secara jelas menjadi linear Secara sinematografi, film ini tampil dengan nuansa 70-an yang kental bahkan gak melakukan pewarnaan ulang sama sekali Alhasil, kita dibuat menyaksikan sebuah tontonan dengan warna yang begitu dingin untuk menguatkan ada misteri dibalik Marcos Dance Academy Banyak karakter dalam film ini, terutama dari posisi pengajar Walau begitu, mereka diberi pendalaman karakter yang cukup kuat dengan diperlihatkan lebih condong ke pihak Mater Marcos atau Madame Blaine Begitu juga dengan sosok susia yang diperlihatkan polos tapi menyimpan berbagai rahasia dalam gerak-geriknya Sarat unsur politik Suspiria versi 2018 mengambil cerita di tahun 1977 Ketika kondisi politik dan pemerintahan sedang memanas, Marcos Dance Academy bisa berjalan dengan tenang Hal itu seperti menciptakan kontradiksi dengan dunia luar dengan peperangan dan dunia politik yang didominasi oleh laki-laki Di sekolah tari, para wanita yang berkuasa Bahkan para lelaki yang datang dijadikan bahan olok-olok Nuansa politik bukan hanya dikemas dalam dialog-dialog dalam Suspiria tapi juga praktik pemilihan pemimpin Marcos Dance Academy Menuju waktu yang ditentukan, para murid dan pengajar harus menentukan apakah akan memilih Mater Marcos atau Madame Blaine Marcos digambarkan sebagai sosok bijaksana Padahal, Marcos punya niat jahat Penampilan Tilda Swinton Tilda Swinton menampilkan wujud aslinya dalam Suspiria dengan memerankan karakter Madame Blaine Kita akan dibuat merasa percaya bahwa Madame Blaine merupakan sosok pengajar yang kompeten dengan caranya memberikan arahan dengan meyakinkan Begitu juga dengan segala rasa sensitifnya yang menunjukkan betapa dia peduli dengan murid-muridnya Tilda sebenarnya bukan hanya memerankan karakter Madame Blaine di film ini, melainkan juga dua karakter lain Kelemperer yang dikredit diperankan oleh Louis Ebersdorf adalah tokoh fiksi dan sebenarnya karakter itu dimainkan oleh Tilda dengan make-up prostetik Secara meyakinkan dia bisa menjadi seorang psikoterapi pria Karakter Mater Helena Marcos pun diperankan oleh Tilda Walau porsi kemunculannya paling sedikit, tapi kemunculannya sangat penting membawa puncak dari konflik yang dibangun Muncul dengan fisik yang menjijikan dan suara yang dibuat berbeda, Tilda bisa membuat sosok Marcos terasa begitu jahat dan hanya mementingkan dirinya sendiri Suspiria merupakan tipikal film horror slow burn Ia gak begitu saja melempar adegan-adegan mengerikan, melainkan terlebih dahulu membangun ceritanya Durasi yang panjang selama 153 menit bisa jadi terasa lama bagi yang gak biasa menikmati film dengan tempo lambat Apa kamu bisa menikmati film sejenis ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar, yuk!